Menurut gue ya, jadi presiden mah gampang tau Gampang kok, gak apa, gak apa Aku udah menyiapkan tweet yang akan aku upload Kalau materiku di cut ganjar Kalau gagal nyalon lagi Gagal lagi, nyalon lagi Gagal lagi, nyalon, nyalon terus Pak Wangi, rambut kerimba terus Close the door Disomasi Kita buka dulu, buka dulu Balik lagi di Somasi Community Saatnya ramai-ramai Di Somasi Kali ini ada yang berbeda om Apa itu? Kita kedatangan anak yang hilang Wih, apa kabar? Kenapa hilang? Katanya lo berontak, katanya gak suka lagi gue om dedy Biliran udah Somasi Community naik Mau lagi Apa? Bener Udah lama gak ketemu om dedy Terakhir kantor ini om dedy masih segini Unyung, 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 unyung Kecil banget tuh lu ya Belum jadi daddy tuh Belum Masih boys Masih boys Bener, bener Bo ekor bujer Bo ekor bujer dulu tuh Dapat ide dari mana cuy ngundang dia cuy Tiba-tiba lah Terus-terusan Lu susah banget lu dong Masih Susah di satu Oh iya? Nah waktu di kantor ya susah datengnya Bener 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 itu Kenapa om? Kenapa om? Bener Bener Di kantornya kenapa emang? Bener Kan keluar mulu ada acara, ada show Bener Isiin mulu Iya kan? Tapi kan ada show tuh gue belain Ada show, ada apa Lama-lama gak enak lu keluar aja terus-luar aja Keluar aja lah gitu Oh iya Nah makanya sekarang mau masuk lagi Oh mau masuk lagi Berapa dari host dulu Oke dari host dulu Iya ternyata di dunia pernikahan butuh banyak duit Nah itu Susu Baru tahu saya baru tahu Susu mahal Baru tahu iya Sabun bayi Sabun bayi Sabun doang Udah punya anak loh Udah punya anak Udah Udah Anaknya udah 8 tahun ya? Iya bener Ntar lagi mau dasar komcat Oke Kita temanya hari ini adalah dewasa Uh Dewasa? Dewasa Aduh Kenal lagi Apa nih? Film? Film dewasa Gak usah karasana Gak usah karasana Lu kalau mau film dewasa Lari-larinya udah Oh podcast ya Dipotong Berarti nanti bahas-bahas BO-BO gitu ya Oh langsung Bimbingan orang tua Oh bener Film kan ada BO-nya Film kan ada BO-nya Film kan ada BO-nya Semua umur Ada BO Bimbingan orang tua Adegan dewasa Contohnya? Pasang listrik Nah itu dewasa Urus anak Urus anak Urus anak Main catur Main catur Rondang Rondang Adegan dewasa Adegan dewasa Uh Siapa aja peserta hari ini nih? Peserta hari ini dari Kabupaten Tangerang Ada Ludvig Ludvig Vokalis dia nih Oh iya? Dia vokalis tabrak lari Ada band yang namanya tabrak lari Beneran ini? Beneran band-band hardcore ya kan? Oh Oh Dia pernah lompat ke penonton Gak ada yang nangkep Gak ada yang nangkep Tapi dikebelakangin Terus Keluar venue Iya keluar Mau masuk di Surbaya Masuk nemteknya Nemteknya mana? Beneran Beneran Membuktikan anak band Gak terlalu menghasilkan ya Karena Karena masih mau jadi komik juga Yang kedua dari Yogyakarta Yes Aldo 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 Gimana? Yogyakarta Mana Aldo? Itu Aldo Masih ada Masih ada masalah Sama Ade Armando Wah Adu Aldo Ade Armando Aldo Uis Uis Mudah-mudahan beres Beres Dari Palembang Ada Fadlan Ciboy Fadlan Ciboy Dari nama Ciboynya Udah dewasa tuh Iya Dewasa sekali Dia memilih nama Ciboy Ciboy Jadi temanya dewasa doang Mas Gilbas Tapi kayaknya Terlalu luas Oh terlalu yang biasa Standar gitu Kita tambahin dikit Gimana ada satu lagi Kita kasih yang spesial aja ya Iya Apa tuh Teh? Tambahan nilainya Untuk siapa Komik Yang bisa menang ini Tambah dewasa Plus roasting Om Daddy Setuju? Setuju? Gimana? 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 Tujuh Eh Bang Sat Gue gak nyalek Anjing Tunggu Tunggu Ini kok yang ngomong setuju penonton Karyawan Gak berani Setuju gak ya? Setuju gak ya? Setuju Eh Nada setuju Nada setuju Udah 50% tuh yang setuju Iya Nada suaranya 50% Gimana suaranya? 50% disini Oh iya bener-bener Jadi komik-komik belum tau om Oh belum tau Tantangannya buat komik-komik Komik-komik belum tau Belum tau Saya aja belum tau Itu dia justru Justru Nada langsung Uwey Balik ke IMB kau Mana IMB lagi-lagi gak ada lagi Ngapain saya disini ya Indonesia mencari zakat Bakat 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 Itu IMZ Kayak ini roasting gue Pas tuh kayak dewasa Kayak umur Om Daddy ini segini Itu kan nyambung Nyeh Dewasa itu kayak Om Daddy Om Daddy itu Om Daddy ini umur segini Pake baju ketat Gitu-gitu Gak nyangka ya ternyata yang Dari segian banyak bakat Yang lonjol cuma putingnya Kan gitu Bisa Bisa Berijing-berijing begitu doang Kan gue jadi pengen merhatiin Tapi terlalu deket Enggak yang putih yang kanan Yang kiri beliung Angin dong ya Udah loh gitu aja ya Gini-gini dulu Perserta pertama kita Siap nih tapi komiknya nih Ada dadakan gitu Siap gak P Wih mantep bro Dia langsung headbang Wih Vokalis Vokalis Siap ya siap ya Siap semua Lebih keseneng kalian Iya iya Lebih keseneng Siap loh lebih Makanya ada dia Iya spesial Kan dia paling lo tau lo banget Gak gue mau ngedadak om Gak tau juga saya Saya juga ngedadak Lalu keluar di om dadak Langsung aja Langsung 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 Boleh 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 Tau-tau aja deh Ini dari Kabupaten Tangderang Love Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Menurut gue ya Jadi presiden mah gampang tau Gampang kok Gampang kok Gampang Gampang Susahan jadi anak pang Kecuali presiden pernah gak dituduh bau Anak pang mah sering banget tau Kita nih anak pang sering banget dapet stigma buruk dari masyarakat Dibilang anak pang mah bau Emang bau Emang kenapa gitu kalo bau kan Lagian nih gue kasih tau kenapa anak pang itu bau Soalnya kita kalo mau mandi sering banget didiskriminasi Kayak waktu itu gue pernah dari Tangerang mau nonton acara di Gorsaparua Dari Tangerang nih naik ke Bandung naik truk sayur Gue temen gue sayur oyong sama sawi kan Berangkat dong Berangkat Sampai di tengah jalan diturunin Gak lama kita jalan temen gue ngeluh Aduh gerah nih mandi yuk Yaudah ayo Nyari pom bensin Sampai depan pom bensin Udah mau masuk toilet nih Sama penjaga pom bensinnya tuh ditutup Langsung Ah mau mandi ya Iya aduh ah maaf ah Gak bisa mandi airnya abis Gak lama ada orang keluar basah Lah itu orang keluar basah Katanya air abis Lah itu mah abis duludahin ah Itu kan copet sinkronis Copet sinkronis Ya Allah Lagi jadi presiden mah gampang Cukup dua kuncinya Yang pertama nih Dengerin dan wujudin apa aspirasi masyarakat Sama jangan korupsi Yang kedua nih Jangan pernah mau disetir ibu-ibu bondol Iya Konten bewasanya dimana nih Soalnya ibu-ibu kalo nyetir suka gak beres ya Sen kiri belok kanan Sen kanan masuk tol Gak ada di itu Ya kalo ada yang nyebrang dituduh curang Bisa aja atlet volley Aduh Semakin dewasa juga gue jadi semakin sadar Bahwa keluarga yang lengkap itu belum tentu bisa dibilang keluarga yang bahagia Keluarga gue alhamdulillah masih lengkap Tapi apakah bahagia belum tentu Karena gue gak deket sama keluarga Bahkan dari kecil nih gue tuh gak deket sama bokap Karena dari kecil gue sering dapet perlakuan-perlakuan diskriminatif temen-temen Kayak waktu kecil gue pernah dililit benang bang Pernah dililit benang om dad gue Waktu itu musim layangan Jadi kita main layangan di lapangan Terus bapak gue mau kencing Pegang A, ayah mau kencing Namanya anak kecil gak kuat ya Megang benang yang gede banget Ayah A masih kecil A gak kuat Terus bapak gue tuh alah bacot Dililit om terbang gitu sampe temanggung Gue tuh gak tau Gak tau kenapa gitu gak bisa deket sama keluarga Sosok bapaknya mah ada nih Cuma Gak ada keterikatan gitu Gak ada keterikatan antara gue sama bapak gue Sama kayak sosok negeri ini gitu sekarang nih Iya Wapresnya ada ya kan Tapi kinerjanya yang gak keliatan tuh Aduh mending nge-ban ya Jadi dewasa juga sulit Apalagi musim politik gini kan Karena orang dikit-dikit berantem Bahkan gue pernah nonton berita Di daerah Sumatera Selatan Ada orang beda pandangan politik Kuburannya dibongkar om Terus dipindahin Gara-gara beda pandangan politik kan tolal ya Dan yang lebih tolal lagi adalah Mereka berdua yang dipindahin dan yang mindahin Itu ternyata masih saudara Gak kebayang nih canggungnya pas lebaran kayak gimana ya kan Lagi kumpul keluarga yang mindahin dateng nih Eh ibu di luar aja Ibu gak masuk Enggak Saya takut Kenapa itu ibu mindahin makamnya depan pintu Gue aneh banget ya Aduh Terus juga tepuk tangan untuk Somasi Community Somasi itu menurut gue acara yang keren temen-temen Tapi ada satu yang Bikin gue gak keren Om Deddy tuh sering pake baju-baju yang ketat ya Kayak aturan di pesantren Gue tuh sering banget tontonin videonya Om Deddy Salah satunya Om Deddy pernah bilang dia akan golput tahun ini Sama gue juga Om akan golput Om Karena selama ini belum ada capres-capres yang sesuai dengan hati nurani gue gitu Om Karena juga belum ada capres-capres yang membela musisi underground Om Waktu itu sih pernah ada Cuma gimmick doang ya kan Inisialnya depannya J belakangnya I Itu ini Jablai Cimahi ya kan Itu dia gimmick doang gitu Dia cuma Bahkan media Inggris tuh ada yang menyebut beliau sebagai the president of heavy metal Tapi fotonya cuma pake baju Metallica dikepung orang Kan kalo pake baju Metallica cewek-cewek di tiktok juga sering ya kan Walaupun palsu gitu Maksudnya gini loh Tapi keren gimmicknya pake kaos band Gak kayak salah satu paslon sekarang kan Gimmicknya perang sarung Cahimin sama Pak Anies Cahimin pake sarung gajah duduk Pak Anies pake sarung gitar kan Dimasukin Cahimin dimasukin Cahimin dimasukin Gitu Gue tidak akan mencoblos gitu Karena selama ini belum ada sosok presiden yang membela musisi underground gitu Yang mendukung musisi underground Waktu itu pernah ada ya 2014 gitu Maksud gue kalo cuma foto doang nih kalo misalnya dia mau valid Dibilang sebagai the president of heavy metal Terus sih jangan cuma foto Pake baju Metallica doang Tapi ikut mosing juga Karena seru tuh ngeliat presiden mosing kan Lagi mosing Tiba-tiba Dari belakang disamperin metalhead dari Jawa kan Dirangkul terus Terus diangkat Lah tuh band di rangkul Jawa Biasanya di rangkul Dengan tajam Terima kasih Lopte dari Kaptang Lopte Kaptang Mending ngeband kata dia tadi Karena emang bandnya keren Oh iya tabrak lari Sering main dimana-mana ya Sering main dimana-mana gitu Berawal dari band-band kampung gitu bang Dia studionya tuh masih yang murah gitu Yang peredam suaranya dari wadah telor Yang ditumpuk gitu ya Iya Karpetnya bokos kaki Iya bener tuh Yang kalo micnya nyetrum Iya iya Operatornya nungguin kan Satu jam lagi deh Terus 5 kali rap Biar lama Biar lama gitu Yang drumnya ringki bang Sekali gebuk minta pisum Dram-dramnya ya Eh gue pisun loh Gitu Kerasan soalnya Iya Dia ngomong-ngomong di rangkul Aduh Tadi gue baru sampe sini Tidak ngomong om dede rangkulan Bener Dia di rangkul juga tadi Rangkul tadi tuh barusan Iya ngerasain juga jadi Hahahaha Tadinya emang nyomong ngomong Jambla Isimahe Hahahaha Sorry Sorry agak lupa dikit Tapi tadi roasting om dede dapet Dewasanya dimana tadi Iya bener Ada dikit Mana dikit Ada dikit bang Yang mana oh anak tadi Dililit benang Dililit benang Dewasanya mana Iya Sikap bang itu sikap Oh sikap dia yang dewasa Sikap Bapaknya yang ga dewasa Jadi dia ambil Dewasa dari sikap Ya ini membuktikan kalo tema dewasa tuh luas Luas Bisa kemana aja Sikap dewasa Dewasanya dari sikap Pintar loh Pintar loh Pintar Tadi gue mau klarifikasi Tadi om dede dibilang apa Gak milih hari ini Bukan golput ya Karena dia letko Dia golput Dia yang golput Tangkep Hah? Jangan Tangkep Tangkep Ngajak tadi dia Tadi ngajak Apa lu nanti lu Emang lu tentara? Engga kan? Ini letko lu nih Netral harus tentara kan harus netral Koto aja sekarang ga boleh gini-gini kan? Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Doraemon Oh bener Makanya kan foto-foto pada gini Gini Oh iya bener Karena aman Padahal kalo gini Jadi ada dua Sama aja ya Kemarin Jepri Nicolama El Rumi gini juga Dua Tiga Ya emang berantem Oh iya iya Gak berantem ya Kirain dia tentara juga Bukan Bukan Tapi om dede ledkoal nih Oh iya bener Tapi keren om dede katanya ngambil gajinya sebagai ledkoal Wih tuk tangan dong Soalnya tujuh ratus ribu Bukan Bukan karena ikhlas Tapi karena kecil Kalau tujuh ratus ribu bisa tuh ya buat ini Honda Beat tenor dua tahun Iya bisa Biasa dipom bensin tuh jualannya Iya Di bawah tenda kecil tuh Ada tuh Bisa ambil Honda Beat Iya kan ya Dipom bensin ada tuh Bapak Mau keluar jadi ambil sisi bensin Eh motor bagus Pulau bawa dua deh Iya Bisa tujuh ratus Bisa Tapi Gak usah kan tadi Karena untuk bila negara Bila negara Iya bagus Kita sekarang mau ke Jogjakarta Oh agak jauh ya Ke Jogjakarta Kita pengen beli bapia patok Hmm Aduh sakit Nungguin kalo gue diemin gimana tuh Kalo gue diemin coba Aduh sakit Berikutnya Ini dia dari Jogjak Ini dia dari Jogjak Oh baru lagi Baru lagi Baru lagi Ini dia Aldo Aldo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pernah kan temen-temen Pernah kan temen-temen Nama aku Aldo Dan aku adalah komika politik yang lagi naik daun Bener Nih aku mau cerita aja sama temen-temennya Aku tuh udah 2 tahun ini Secara reguler setiap Senin malem tampil di CNN Membahas isu-isu politik terkini Dua tahun aku nunggu buat diundang disomasi Akhirnya diundang Aku seneng banget dalam hatiku ketika di kontak sama Mba Juju Inilah waktunya aku bersinar Saatnya aku menggantikan Kiki Saputri Aku udah menyiapkan tweet yang akan aku upload kalo materiku di cut ganjar Udah siap itu Aku tanya ke Mba Juju Mba Juju Temanya apa Mba? Temanya dewasa Anjing, anjing Komika politik loh Materi politik semua udah aku bahas Dinasti politik Ngebahas Anis, Ganjar, Prabowo udah aku bahas semua Tema dewasa mau bahas apa? Bahas jawab press kita yang masih anak kecil Nggak mau bahas Mau bahas apa gitu Dan akhirnya untungnya aku menemukan setlistku yang lama Setlist tentang bagaimana stand up komedi mendewasakanku Ini stand up aku awal-awal Ini sebenernya materi yang aku siapin kalo aku udah terkenal temen-temen Tapi kayaknya masih lama ya Bawa sekarang aja lah daripada gak kepake ya Aku udah nyiapin materi ini Aku tuh dulu adalah anak UGM Anak UGM harusnya tuh jadi sosok yang sukses Harusnya jadi seperti Pak Jokowi, alumni UGM Harusnya sukses tapi aku memilih jalan stand up Dulu orangtuaku selalu bilang ke aku Dok gak usah kamu stand up-stand up Fokus kerja, fokus kuliah yang bener Gak pernah aku dengerin Aku tetep fokus mengejar passion ku Sekarang lihat aku Menyesal Dan mumpung disomasi Aku mau minta pertanggung jawaban Om Deddy Tiba-tiba Aku mengejar passion ini Gara-gara 6 tahun yang lalu aku nonton video dia Yang judulnya 8 Alasan Kuliah Tidak Penting Anjing Anjing Bagus Jaman dulu badannya belum sebagus ini Jaman dulu dia kalo ngomong alisnya masih ngangkat satu Aku inget banget ya Di menit kedua detik 52 Dia ngomong, inget banget aku Dia ngomong begini Kuliah itu gak penting lagi Kenapa? Karena Everybody do that Dia bilang What is your speciality? Dia bilang Oh tuh Berarti emang harus stand up Semenjak nonton video itu Di kepala ku tuh like entertainer-entertainer Aku di kelas Dosen ku ngajar Jadi pembagi tegangan adalah bla-bla-bla Aku kayak What is your speciality? Entertainer bro Dan inilah yang bikin aku tuh suka mikir Kalo kita ngomongin dewasa Coba ngomongin dewasa Ngomongin dewasa Permasalahan pendewasaan terutama di Jakarta itu cuma satu Anak-anak di Jakarta semuanya nakal Semuanya Di rumahku Di daerah Jatiasi di Bekasi Setiap sore anak kecil main-main Ngomong kotor setiap sore Pas aku ingin dia memang ada *** Kebutuhan Oh gitu Oh pantes Oh iya Anak kecil itu terutama di Jakarta itu Mereka tuh selalu dibikin seolah mereka tuh spesial Kalian sadar ga sih? Kayak aku tuh pernah sekali ngambil rapot Sepupuku di Jakarta Ngambil rapot dia anak SMP Aku ngambil rapot Kepala sekolah itu sosok ngasih motivasi gitu Aduh Tapi alisnya ga ngangkat Dia ngasih sosok ngasih motivasi Dia bilang begini kanak Ini pada lulus kayak gini kalo posisinya Dia bilang gini Anak-anak Kalian semua itu adalah anak-anak yang unik dan spesial Percaya pada bapak Suatu saat nanti kalian semua akan berhasil Anjing bullshit Aku baru datang sejam aja aku udah bisa ngeliat Dari muka-mukanya ada tiga lah yang gedenya jadi *** Kita bisa ngeliat gitu Maksudku Maksudku kasih lah pengertian yang realistis gitu Kalo aku jadi kepala sekolah ya kan aku kasih pengertian yang realistis Aku akan naik ke atas panggung bilang anak-anak Banyak diantara kalian yang akan berhasil Tapi akan ada beberapa diantara kalian yang gagal Ya Itu kamu Kamu Jadi langsung tau gitu yang mana Jakarta juga semua diperdebatkan Memperdebatkan aborsi waktu itu Ada yang pro ada yang kontra Nih aku kasih tau buat kalian yang gak tau hukumnya aborsi Undang-undang di aborsi itu mengatakan Bahwa ternyata Bayi di dalam kandungan itu Boleh di aborsi selama umurnya belum sampai 40 hari Selama umurnya belum sampai 40 hari Jujur aku merasa itu tuh gak adil Kenapa? Karena kita belum dikasih kesempatan Untuk ngeliat ini anak kalo lahir gedenya jadi apa Gimana kalo dia gedenya jadi penemu obat kanker Gimana kalo dia gedenya jadi pasien Ya Kita gak tau Kita gak tau kan Kita gak tau dong Kita gak tau dia jadi apa Mas gue 40 hari dikasih batas itu kan gak adil Makanya mas gue minimal 6 SD lah gitu batasnya Maksudku Ya biar kita bisa ngeliat dulu dia gedenya jadi apa gitu Kalo misalnya kelas 6 SD Lututnya korengan Matematikanya jelek Cekek aja udah mas Paling gedenya Paling gedenya jual Ya kan Nama kalo lu terima kasih Astagfirullahaladzim Aldo ini merupakan komika pertama di Somasi yang kepalanya menghalangi logo Somasi Tinggi bener Jadi tadi itu Somas Aldo Langsung begitu Tinggi banget Emiknya aja pilih naikin terus sampai maksimal nih Sampai dipuji-puji loh biar tinggi Wah Tadi Aldo kemakan omongan Om Deddy Ya 8 alasan kuliah tidak perlu Iya dia aja lupa yang pernah ngomong gitu Iya dia aja lupa loh Asal asal Itu langsung buka handphone dihapus videonya di Youtube Bah pernah loh Hapus lagi Biar pas tayang pas orang nyari emang ada Om Deddy ngomong gitu Kok gak ada ternyata dihapus tuh Karena emang Tujuan ngomong gitu kan karena Youtuber 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 dipercaya Dia kakak Sabrina aja gak pacaran tapi collab Nama nya Youtuber Oh itu collab ya Itu pernahnya collab tadi Oh iya bukan nikah ya Bukan nikah Tapi materinya Aduh Gimana sih yang soal Aborsi kelas 6 SD Kelas 6 SD bukan di aborsi itu Bukan di aborsi itu Tujuan menghilangkan itu namanya Memang lebih baik lu gak kuliah aja sih bener ya Tapi kita doain semoga Aldo karirnya nanti tinggi lah Iya kan dia sangatnya bersinar Gede nama lu dok Iya Mau tau gak acara gimana? Tiru komika Lampung Nah Eh komika Lampung gue bisa Kenapa? Arahnya kemana sih kalian itu? Wuuuuh 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 Sayangnya acara ini tidak live ya Tidak live Eh kenapa sayangnya? Ya kan masih bisa di edit Ya bagus dong Iya Kadangnya suruh tiru Oh jangan Jangan Kan ngelempar dulu disini Nanti kan tinggal Duh yang ini 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 ya gitu Simple hidup ini Siapa tau ada penunggu obat kanker Siapa tau gedenya jadi Pasien dia Hmm Tapi kan bisa pasien itu maksudnya pasien yang lain Yang lain Bukan yang itu Oh iya bisa ya Iya dong Malah otak saya berarti yang salah ya Itu Itu Mungkin kayak netizen-netizen yang nyerang-nyerang orang langsung ke satu kalimat kali Iya 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 Semoga Semoga selamat ya Aldo ya Aman dok Itu gak ada yang di edit tadi kan materinya Cool ya semua ya Aman kok Aman tadi Itu ngeri sih dong Nanti tambahin gambar yang aborsi itu Iya Karena kelas nama SD di cekek tuh Katanya mau ada videonya tadi tuh Ada gambar disini yang kelas nama SD di cekek Karena harus inget dong Penonton Om Deddy kan smart people Iya Dulu Kalau sekarang nyampur Smart people ada Baper people ada Susan people Iya iya Ada semua Gondrong people Iya kan ada Dari Jogja kita ke Palembang Ke Palembang Nah kita jalur darat Wah tapi tetep ada nyebrang ya ada lautnya Nyebrang ada laut Iya Kan berenang dikit lah Dikit? Salah sudah dikit berenang Dauh loh itu Ya udah Kan ada juga yang lempar koin Ada orangnya yang berenang Oh ada bocah-bocah tuh Itu bukan bocah Itu emang penumpang Biasanya tuh Nah gak tau Iya itu ceritanya Gue tau gak semula bang Iya itu Taruh mulut kan bang Jatuh aja itu Udah lah kita sambut aja Ini dari Palembang Padlan Ciboy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Padlan dari Palembang Ini dua komik Dua komik Dua komik dateng-dateng bahas om daddy Emang bener sih Iya kalian tuh masuk tema Tapi gak masuk attitude bro Twes 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 Iya kan kita hari ini Bahas om daddy Itu karena om daddy ulang tahun Minimal ucapin Maksimal kasih kado lah Dari Palembang om ada kado om Tolong bro Ada dua komik Twes Pempek Pempek Weeey Itu om Isinya pempek Semoga om daddy cuka Semoga om daddy cuka Tapi sebelum dimakan Om, itu foto dulu Om, terus kalau bisa masukin story soalnya endorse itu. Gratifikasi ya ini ya. Gratifikasi ya. Aduh dari Jogja, masa ini nggak bawa gudeg Om? Minimal pelang Malioboro lah. Lutfi, Kabupaten Tangerang, ya masa nggak bawa? Apa makanan khas Tangerang? Miksuwe, miksuwe. Mie gacohan. Yang level juga, soalnya kan level 2 itu khas serang ya. Kalau ngomongin berjuangan ya Om ya, ini aku om paling berjuang. Om dari Jogja ngaku-ngaku doang. Om dia itu kerja, tinggal di Jakarta Om. Dia ini pasti lupa kepanjangan DIY. Lutfi, Kabupaten Tangerang Om. Ya Tangerang Om, kesini paling naik ribu 2006 udah sampai Om. Isi bensin paling 20 ribu bolak-balik Om. Tapi kalau 10 ribu cuma bolak Om, nggak balik ya. Bolak-balik. Cuma balik. Aku bener-bener dari Palembang Om, sama 5 temenku Om. Dari 5 temenku ini cuma aku yang nyetir Om. Om naik mobil, jalur darat Om. Jadi Palembang ke-close the door Om nyetir. Udah cocok aku jadi presiden. Soalnya nggak ada yang bisa nyetir aku Om. Om Deddy. Happy birthday Om. Tapi aku kagum loh sama Om Deddy. Temen-temen di Palembang Om. Itu pada cita-citanya jadi Om Deddy. Soalnya Om Deddy ini kan podcaster terkenal. Jadi let call nggak harus push up. Udah gitu temen deket bisa deket sama Pak Prabowo. Dia kemarin diundang ulang tahunnya Pak Prabowo. Nggak semua orang bisa diundang ulang tahun Pak Prabowo. Contohnya Pak Ganjar. Masa iya lagi tanting dateng ke ulang tahun Pak Prabowo. Terus Om Deddy ini sadar nggak sih Om? Somasi ini Om. Itu tuh ngerubah komik-komik tuh jadi sombong. Kemarin Om. Kemarin Om MC. Raiz Bang Gilbas. Demi Allah Raiz. Raiz itu Bang. Dia MC kemarin. Bikin story di Instagramnya. Di fallback Om Deddy. Captionnya. Backingan gue Om Deddy ini. Ya Allah. Ate ini lagi Om stand up kemarin di Palembang Om. Dia bawain materi katanya dia tangan kanan Om Deddy. Kuliat-liat lebih mirip ampedunya Om ini. Ah kecil. Ah kecil. Om Deddy. Ulang tahun. Aneh Om. Gara-gara somas ini. Komika Jabodetabek. Ate, Raiz gitu. Komika-komika yang mediokrom. Kayak sekarang gini Om. Udah dianggap artis aku di Palembang Om. Naik harga aku di Palembang Om. Kalau ini tayang nih Om. Ini tayang. Ih Om Deddy nyari aku. Sorry Om. MC aku udah milih-milih Om. Stand up. Ih harus partai Om. Weekend. Gak bisa pull Om. Om Deddy ini juga. Gara-gara somasi. Para komika-komika mediocre Om. Itu yang nampil di sini tuh. Jadi ada embel-embel. Di nama belakangnya. Torik kemarin Om. Torik nampil di sini dari somasi. Nama belakang jadi Torik somasi. Ji Um jadi Ji Um somasi. Sekarang aku Om. Padlan korbuser Om. Aska tuh udah kuanggep adek Om. Nada-nada bisa Dek. Kita larang ke bareng. Bisa Dek. Bisa Dek. Ngomong-ngomong. Mama Sabrina apa kabar Om. Ngomongin dewasa ya. Dewasa itu. Menurutku bukan soal umur. Yang berumur pun bisa gak dewasa. Paslon 3 contohnya. Paslon 3 itu pernah mengkritik Komika. Katanya. Kalian kalau saya kritik. Jangan marah. Ih aku justru senang Pak. Bapak komen di video ini. Terus nanti dipin sama Om Dedek. Tolong dulu Om ya. Trending. Terus pas trending. Ih aku diundang ke acara pagi-pagi pasti happy. Di wawancara. Aiman. Jadi rektor di kampus. Gak mungkin yang ini Om. Paling seenggaknya jadi pembicara lah Om. Lagi ngapain maksud aku. Paslon 3 mengkritik Komika. Kritik diri sendiri dulu. Yang belum open mind it. Paslon 2 juga udah gak dewasa. Karena dia pernah pas berpidato mengambek. Dia bilang katanya kalau gagal bakal naik gunung. Ih Pak Capres atau Pirsa Besari Pak. Maksud aku umur Bapak itu 72 tahun Pak. Kok masih labil. Kan Bapak itu pernah bilang. Kalau pemimpin itu harus mempunyai jiwa pendekar. Jiwa petarung. Kalau gagal nyalon lagi. Gagal lagi nyalon lagi. Gagal lagi nyalon. Nyalon terus Pak Wangi rambut kerimba terus. Paslon 1. Paslon 1 ini menurutku juga gak dewasa. Tapi sebenernya kalau kita pikir-pikir lebih sangat dewasa daripada 2 paslon yang tadi. Karena paslon 1 itu memiliki sifat-sifat orang dewasa. Banyak omong. Suka menggurui. Sama satu lagi ada. Suka pamer pencapaian. Aku berdoa Ciboy. Terima kasih. Wis. Ya om. Ya om. Ya om. Kalau yang ini om. Gimana ya? Dia setiap lebar panceng gini. Haa. Dia bilang tadi karena dia nyetir sendiri. Dia bisa jadi presiden. Gue gak mau punya presiden yang pidato. Pake asingin Risa. Ayo Mbak Anduk. Coba balon cokok set. Balon cokok set itu di wawa-wawa. Begitu tuh. Aneh banget tuh orang ya. Diem diem di situ sampai bangun. Mungkin ini. enggak gua bukan masalah itu gua mau mama juju itu bikin tema tuh kayaknya percuma deh enggak ada yang dipas ujung-ujungnya politik lagi politik lagi nanti ate lo yang kena enggak dong enggak dong nah yang kena dia jelas tapi Om Daddy happy birthday kalau kosong di otak tapi itu bukan kasus suap ya kalau kayak gitu-gitu ya karena lagi di lomba bau kado takutnya dipikirin gratifikasi tapi yang sebel habis ngasih kado semoga Om Daddy cukak iya pempe ada cukaknya iya tapi kan nggak jadi gratifikasi kan minta posting kalau minta posting jadi berbalik tapi emang mau lo posting enggak coba tahu mau posting pakai bahasa Palembang ya kan wongkitu galuh coba Om Daddy ngomong gitu wongkitu galuh jadi potongan tiktok kan yaudahlah oke jadi nggak udah kali-kali nggak usah bikin tema pokoknya bebasin aja mau ngapain surah hidup-hidup lo iya bebasin aja percuma bikin tema ini politik bikin tema itu rambut putih beginilah ujung-ujung kayak gitu tapi yang di rasing-rasing dari tiga peserta ada yang kena di Om Daddy ada yang dapet nggak lucu gitu oh itu tadi yang kuliah yang kuliah nggak penting itu kuliah nggak penting beneran hasilnya kan ya jadi kalau saya riset memang kita menciptakan generasi-generasi seperti ini kok coba kalau semua orang kuliah nggak ada stand up kalau semua orang jadi pinter nggak jadi MC tapi MC Gregor waktu itu? McGregor McGregor nggak dibisa pacanya nggak dibisa McGregor masa MC Donald MC Donald jangan ntar diboykot jadi kita voting ya voting kita voting dari tiga ini siapa yang akan akan sombong akan sombong akan nama belakangnya ada somasin ya ataukah si padel menang jadi padel ciboy jadi padel kubuzer dengan baju ditahan yang tadi kayak gini padelan kubuzer silahkan dipilih silahkan dipilih silahkan dipilih barusan rata bisikin saya hari ini kita batalkan tidak ada yang menang katanya Joe oh gitu karena tiga-tiganya itu tadi tuh nenggol Om Daddy banget sakit hati iya 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 jadi gue bener bener tapi kalau dipotong batal loh tadi anak orang mau jadi MC padet tadi oh tadi oh nggak jadi tayang wah nggak jadi oh tayang tayang oh tayang tayang amat apa kamu hehehe tayang tayang amat apa tayang amat apa jadi jokes-jokes begini padahal bisa ya bisa dia kan maksudnya bisa kan jokes-jokes begini oh iya lah jok-jok industri gitu presetan harusnya harus ke politik-politik aura kantor ini kayaknya nih jadi pengen gitu ini orang merah banget sih merah-merah banget kenapa emang merah banget oh nggak apa-apa sih berani orang berani orang berani bersuara terus jadi berani bersuara ya oke lah baik harus ada yang menang ya biar bagaimanapun kan nggak mungkin kan udah lah mau ngasih apa kek tapi kan harus tiga calon harus satu yang menang tapi nggak boleh sombong ya takutnya nanti yang menang berenangnya pakai gaya hidup nanti gayanya wih sombong 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 banyak duit ntar kursi goyang disawer sama dia wih wih padahal cuma kursi yang goyang ya kursi goyang tapi disawer belum pendiriannya kan yang goyang wih wih kayak siapa? wih politik lagi politik lagi gue tadi serius gue berharap tuh konteks-konteks yang agak-agak keseksual iya kan om daddy kan pengen dengerin yang seks-seks gitu ah dipotong lagi nanti nih dipotong lagi dipotong lagi dipotong lagi tapi ternyata semua yang kita lemparkan larinya ke politik politik terus yang nextnya temanya politik nextnya ya iya oke siapa tau nggak ada ngomong iya malah nggak bahas politik ternyata ya kalau disuruh malah-males aneh yaudah oke dasarkan hasil voting maka pemenangnya adalah gede dekan oh deg dekan adegan parangsi boy dari palembang parangsi penjara parangsi penjara parangsi penjara parangsi penjara parangsi penjara parangsi penjara nene jadi MC jadi MC di sana mungkin ada pesan-pesan dulu ya di palembang siap sombong berarti dong ya gimana siap sombong tapi aku minta yang gininya tadi mantap Adlan pada kesini bawa anak-anak Palembang Suruh kesini semua jauh-jauh kesini bawa jeng lo dewasa saya padlan Ciboy dari komunitas stand up Palembang siap disomasi close the door disomasi selamat menikmati